... Inilah momen Tim Sargabungan mengevakuasi sejumlah korban erupsi gunung Lewo Tobi laki-laki yang mengungsi di area perkebunan Kamis 7 November 2024. Sejumlah warga itu disebut mengungsi di perkebunan Waimuring, desa Nawakote, Kabupaten Flores Timur selama 4 hari Tampak warga dibawa menggunakan mobil menuju kantor kecamatan Wulanggitang Para korban tersebut terdiri dari bayi, balita, orang dewasa, dan lansia Beberapa dari mereka terlihat mengenakan masker dan penutup kepala Salah satu korban bernama Christina Edith Aran mengungkapkan bahwa mereka berasal dari Dusun Duang, desa Nawakote Ia menceritakan setelah gunung Lewatobi laki-laki meletus pada Minggu 3 November 2024, mereka mengungsi ke perkebunan Waimuring Menurut mereka, tempat tersebut dinilai cukup aman untuk berlindung Christina mengatakan selama di pengungsian, para warga mengonsumsi makanan apa adanya seperti nasi, ubi, dan pisang Ia mengungkapkan bahwa selama 2 malam di area perkebunan itu, para pengungsi cukup aman, hanya saja terdengar sedikit gemuruh Dari gunung Lewatobi laki-laki Namun, sejak Rabu 6 November malam hingga Kamis 7 November pagi, mereka mendengar suara gemuruh kuat disertai lontaran batu dari arah gunung Mereka pun berteriak meminta pertolongan untuk dievakuasi dari perkebunan Christina juga mengatakan sempat terjadi hujan abu dan terdengar suara ledakan pada Rabu malam Ia mengaku gemetar ketakutan saat peristiwa itu terjadi Christina menyebut masih ada beberapa korban yang belum dievakuasi oleh tim sar gabungan Hujan pasir itu penuh, terdengar suara ledakan Ada ledakan memang? Ledakan Terus ini kenapa hari ini lari mama? Semakin parah di sana? Itu apanya, debu atau pasir? Pasir, pokoknya hujan dan pasir Jadi masih banyak yang belum dievakuasi? Kamu mereka dari desa mana? Dari desa dua Kini para korban erupsi yang berlindung di perkebunan itu telah ditempatkan ke lokasi pengungsian yang disiapkan pemerintah Hal tersebut disampaikan oleh Wadanyon Brimob Kompi B Maumere, AKP Agustinus Silvester Ia menyebut para warga telah dievakuasi menuju desa Konga dan Bokan Namun, ia belum bisa memastikan jumlah korban yang dievakuasi Kami melakukan evakuasi ke desa Konga maupun Bokan Untuk sementara berapa nih Bapak? Yang kira-kira berapa banyak? Berapa banyak? Ini belum bisa kita... Tadi mobil saat juga sudah bawa Ini kami yang kedua Kami yang kedua Kami yang kedua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih